Halo teman-teman kendala terbaru di aplikasi SirEat yang dimana pada penukaran poin atau penukaran pulsa yang mungkin teman-teman mengalami kendala yang sama dimana pada keterangannya nanti disana teman-teman ketika kita melakukan penukaran ada aktivitas kecurangan ya seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman kita akan berbicara mengenai bagaimana solusinya atau cara mengatasinya dan kemudian ada beberapa penyebab kenapa bisa terjadi kendala seperti itu Nah jadi kita contohkan teman-teman di akun yang ini dan disini teman-teman bisa juga kalian lihat di akun yang satu ini punya saya teman-teman itu sudah saya berhasil melakukan penukaran di nominal yang 15.000 rupiah dan karena penukaran hanya sekali dalam sehari maka disini kita tidak bisa melakukan penukaran lagi contoh kita tes teman-teman dan dibawain teman-teman hanya bisa menukar sekali sehari ya Nah itu artinya saya sudah melakukan penukaran tadi teman-teman dan kemudian disini kita masuk ke akun yang ini teman-teman Nah ini yang menjadi kendala atau yang mengalami kendala dimana pada aktivitas kecurangan katanya teman-teman Nah contoh seperti ini bisa kita tukar ya dan untuk memasukkan nomor telepon teman-teman diawali dengan angka 6 baru 2 kemudian angka 8 teman-teman ya Nah jadi bisa kalian lihat dan bisa baca teman-teman Anda terdeteks untuk melakukan kecurangan katanya ya seperti itu Nah jadi lantas apa penyebab dan bagaimana cara untuk mengatasinya Nah yang pertama teman-teman penyebab untuk kendala yang seperti ini teman-teman karena di aplikasi penghasil uang rata-rata teman-teman itu ada yang yang namanya syarat dan ketentuan dan tentu saja ada aturan-aturan tersendiri di aplikasi ini yang pertama untuk aplikasi ini teman-teman tentunya dilarang kita untuk menggandakan akun di satu perangkat ya tentunya itu semua aplikasi penghasil uang pasti ada aturan tersebut dan kemudian teman-teman tentunya untuk aplikasi seri ini karena baru dimunculkan event terbarunya ini mungkin teman-teman sebelumnya sudah mempunyai aplikasi seriit namun telah menghapus dan kemudian kalian download ulang dan setelah itu teman-teman mungkin kalian belum mereset HP kalian dan sudah langsung kalian login atau menggunakan email yang lain ya seperti itu dan bukan email atau bukan akun yang kalian sebelum kalian hapus teman-teman seperti itu nah tidak jadi gendala kalau misalnya kalian menggunakan akun yang sebelumnya atau sebelum kalian hapus ini teman-teman kalian memasukkan akun yang sama ya kalau misalnya berbeda apalagi dalam satu perangkat itu dilarang teman-teman itu tidak bisa dan berikutnya teman-teman beberapa penyebab lainnya itu karena kita mungkin melakukan yang namanya kecurangan nah kecurangan dalam arti kita sebagai pencari cuan tentunya kita ingin lebih cepat atau untuk mengakali referal teman-teman tentunya banyak akal dan banyak cara ya seperti itu dan yang paling dilarang di sini teman-teman apalagi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi tambahan ya tentunya itu sangat fatal sekali teman-teman dan kemudian kalau misalnya juga kita mau menggunakan satu HP cadangan untuk melakukan nuyul dan itu ada beberapa trik teman-teman atau ada trik-triknya dan jangan salah menggunakan ya seperti itu itu bisa tetapi pakailah trik yang benar teman-teman seperti itu nah kemudian mungkin teman-teman juga siapa tahu ya siapa tahu teman Anda yang mungkin sudah menggunakan aplikasi serit sebelumnya dan kembali login juga teman-teman dengan menggunakan akun yang lain dan mungkin sebelumnya sudah pernah kalian saling menggunakan kode referal dan ketika ada event ini kalian memasukkan kode referal tersebut maka itu salah satu pelanggaran juga nah berikutnya teman-teman pembahasan kita berikutnya yaitu bagaimana solusi ya solusi atau caranya nah yang pertama kalian kunjungi dulu layar beranda atau beranda aplikasi serit ya jadi ini salah satu solusi teman-teman dan ini tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mereka merespon nantinya penjelasan ataupun laporan yang kita buat yang kedua kita klik yang namanya saya atau profil berikutnya teman-teman kalian klik pengaturan di pojok kanan atas ya kalian klik selanjutnya kalian klik umpan balik nah berikutnya teman-teman di bawah ini ada beberapa pilihan dan kalian pilih yang namanya crash ya aplikasi crash atau tidak merespon kalian klik berikutnya kalian tangkap layar yang dimana ketika kalian melakukan penarikan tadi atau penukaran kalian nantinya disitu teman-teman kalian sertakan ya kalian sertakan screenshotnya kalian tambah seperti ini dan kemudian teman-teman setelah kalian tambahkan disini kalian tuliskan atau cantumkan disini teman-teman permasalahan yang kalian alami ataupun kalian ceritakan kendala yang seperti apa yang muncul teman-teman dan kemudian kalian pilih disini kategori ya nah kemudian teman-teman setelah kalian pilih kategori teman-teman player problem ya kemudian kalian disini isi nomor telepon yang mau kalian tukarkan pulsa ya kalian masukkan disini nomor telepon kalian setelah itu kalian klik nantinya di bawah ini kirim ya jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara atau penyebab dan solusi untuk mengatasi hal yang dimana aplikasi seritin teman-teman kita tidak bisa melakukan penukaran yang dimana pada pulsa ya dan terdapat yang namanya kecurangan jadi informasi ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa teman-teman silahkan dibagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa dan bisa menjadi bahan atau solusi buat mereka oke kira-kira begitu semoga bisa bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati